Pemirsa daftar calon sementara atau DCS telah diumumkan KPU Tanja Parat sejak 19 Agustus lalu. Setidaknya dari DCS tersebut terdapat empat kepala desa maju sebagai bakal calon legislatif 2024. Empat kades tersebut terdiri dari empat desa yang ada di Tanja Parat. Hal ini dibenarkan langsung oleh Divisi Teknis Penyelenggara KPU Tanja Parat, Padlan Habibie. Berbagai latar belakang para pacalek bertarung pada pemilu 2024 mendatang. Latar belakang yang dimaksud yakni ada dari pensiunan ASN, Polri, wartawan online, dan pengusaha. Namun yang paling menarik, seorang kepala desa rela melepaskan jabatan mereka, guna maju sebagai wakil rakyat atau maju sebagai bakal calon legislatif pada pemilu 2024. Bahkan ada juga caleg yang baru beberapa tahun menjabat sebagai kepala desa. Divisi Teknis Penyelenggara KPU Tanja Parat, Padlan Habibie mengatakan, daftar calon sementara atau DCS resmi diumumkan serentak di seluruh Indonesia. Begitu pula di KPU Tanja Parat. Setidaknya terdapat 17 parpol yang maju pada kontestasi politik 2024, dan terdapat ratusan bacalek 2024 dari 17 parpol tersebut. Terdapat empat kades ikut bertarung pada kontestasi politik pada tahun 2024 mendatang. Ada pun empat kades tersebut, diantaranya kades lubuk bernaik dari partai PDIP. Kades pematang lumut dari partai Gerindra, kades merlung dari partai Gerindra, dan kades perwodadi dari partai PKP. Empat kades tersebut telah memenuhi unsur sehingga pada tahapan verifikasi perkas. Mereka memenuhi unsur sehingga telah ditetapkan sebagai daftar calon sementara atau DCS. Kita terinformasi ada empat orang berlatar belakang kepala desa dari tiga partai. Dari Gerindra, dari KDIP, dan dari partai PKP. Itu kepala desa dari lubuk bernaik, merlung, pematang lumut, dan desa perwodadi. Lebih lanjut, Padla menambahkan berbagai tahapan masih cukup panjang. Sebab nanti bagi empat kades memundurkan diri, wajib memiliki SK pemerhentian atau pemanduran diri. Minimal ditunggu hingga bulan Oktober mendatang.